Intro Halo, saya Grace, bagian dari Hyphen yang meneliti dan menyunting buku ini Hari ini saya mau cerita tentang judul buku ini Bagian awalnya aja, karena bagian akhirnya cukup jelas Bunga Rampai, Seni Rupa Barung, 1975-1989 Nah, bagian awalnya, Masakan Sepanjang Zaman Adalah judul salah satu karya dalam Pameran Seni Rupa Baru Indonesia 1979 Senimannya namanya Selamat Riyadi Karyanya kayak apa ya? Kita coba naik mesin waktu ke malam pembukaan Pameran Seni Rupa Baru Indonesia yuk Oktober 1979 Saat kita masuk ke ruang pamer Galeri Cipta di Taman Ismail Marzuki Yang pertama kali kita lihat tuh kompor minyak tanah yang menyala Di atasnya ada panci berisi air dan buku yang sampulnya udah diurut-urut, dicoret-coret Kalau kita datang ke pembukaan Pameran itu di sepup awal Kita masih bisa lihat hidup buku itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jadi bisa kita bayangin berapa jam kemudian si buku KUHP itu udah gak ada bentuknya ya Nah, dia akan lebur dengan air gitu Terus lama-lama airnya juga bakal habis karena panasnya si api kompor Jadi kalau kita datangnya telat, kayak di akhir keramaian pembukaan itu Kita gak bisa mengenali apa yang tadinya terjadi di atas kompor itu Bahkan bukan gak mungkin kita tuh mikir kalau Jangan-jangan kompor gas ini tadinya dipakai buat bikin kopi dan teh Yang disajikan ke pengunjung Pameran gitu Untung ada dua wartawan yang datang tepat waktu dan sempat menyaksikan adegan pemasakan buku ini Belum selesai nih mikir soal si kompor tadi Pas kita jalan masuk ke ruang pamer Di ujung mata tuh langsung keliatan kayak ring tinju gitu Kecil lah, ada tulisannya mimbar bebas Belum juga sempat mikirin karyanya apa ya maksudnya Ada orang tiba-tiba naik ke atas ring tinju itu Dia megang kayak buku saku gitu Gak pake basa-basi, dia langsung membacakan Yang ternyata adalah naskah pidato sumarto Aksi ini seolah-olah menahbiskan karyanya Bonjong Muni Ardi Sebagai bener-bener sebagai mimbar bebas gitu Yang bisa kita temui di aksi-aksi demonstrasi Mau di jalanan, di kampus Menurut senimannya Mimbar bebas itu utopia demokrasi yang menjanjikan kebebasan berbicara, berpendapat, menyuarakan perbedaan Kenapa mimbar ini bentuknya ring tinju? Apa kita harus bertarung sengit kalau ingin menyampaikan pendapat di depan publik? Bertarung sama siapa? Apa kita harus siap-siap babak belur untuk Sekadar menyampaikan pendapat Wah kalau kita omongin, pikirin, tanyain satu-satu gitu seputar karyanya 7 unit jelasnya cukup ya Jadi kita balik dulu ke si judul buku Pas kami mau wawancarai Selamat Riyadi, si seniman yang bikin masakan sepanjang zaman Ceren-ceren, dia lupa karyanya Ya lupa gak aneh kali ya Sebab kami wawancara Pak Selamat Riyadi itu 35 tahun setelah karyanya dibuat dan dipamerkan Tapi kami gigih, gak putus asa Jadi kami membacakan semua deskripsi karya itu yang bisa kami temukan dari clipping koran, dari majalah, dari wawancara seniman lain yang ada di dalam buku ini Di halaman 417 adalah ketikan clipping koran dan clipping media masa yang menjelaskan karya itu gitu Di seluruh bagian ini berupaya untuk mendaftar sebanyak mungkin karya seni rupa baru dari seluruh pamerannya Jadi yang kami bacakan ke Pak Selamat Riyadi itu Instalasinya tuh kayak dapur Setidaknya ada satu pojok lah dimana kompor dan alat masak semacam panci, penggorengan, dan lain sebagainya tuh kelihatan Kayak yang tadi saya ceritain, di atas kompor ada panci yang melepul sedang merebus sebuah buku Buku apa? Beberapa koran menyebutnya buku KUHP Jadi tahun itu, 1979, KUHP baru aja diperbarui Sejumlah pasal baru yang ditambahkan ke dalamnya tuh jadi kayak license to kill gitu Dari rezim otoriter order baru Sekarang-sekarang ini kita jadi tahu bahwa hukum-hukum itulah yang kemudian jadi landasan buat Senarai penembakan orang yang dituduh preman, perusuh, perusak moral masyarakat Sekitar 1982 sampai 1990-an Petrus atau penembakan misterius gitu ya kita menyebut periode itu sekarang Sebuah periode dimana mayat-mayat tuh bergelimpangan di jalan atas nama keadilan Ada juga pembunuhan atas nama keadilan yang dilakukan negara secara resmi Sampai hari ini negara ini masih punya hukuman mati Pada akhirnya, Selamat Riyadi ingat juga karyanya Aksi merebus atau memasak buku ini bisa kita baca dengan beberapa cara, beberapa kacamata Bisa kita lihat sebagai ekspresi kemarahan yang mendidih gitu terhadap si hukum baru itu Atau bisa juga jadi kayak metafor yang ironis Barang siapa yang memakan masakan ini akan menjadi satu dengan yang Akan menubuhkan isi si hukum baru yang menegaskan betapa otoriternya rezim pemerintahan karena itu Betapa abayanya mereka akan konsepsi hak asasi manusia Keputusan untuk menjadikan masakan sepanjang zaman ini judul dari buku Bunga Rampai ini juga punya beberapa alasan Pertama, sebagai sebuah penelitian, seni rupa baru itu bukan bahan atau subjek baru Tapi karya ini karena belum ketemu fotonya atau sama sekali belum pernah dibahas Kayak belum kedengeran gitu Apalah sebuah gerakan seni rupa kalau nggak ada karya-karya di dalamnya Kedua, seni rupa baru sebagai sebuah gerakan, kalau bukan isme Sudah hampir separuh abad dan setiap dekade itu ada percakapan, pembicaraan, pewacanaan Mengenai seni rupa baru yang berubah sesuai kepentingan atau konteks zamannya Jadi secara harafiah, seni rupa baru itu adalah topik yang terus-menerus bisa dimasak sepanjang masa Sampai jumpa di kultum-kultum selanjutnya Sampai jumpa di kultum-kultum selanjutnya Sampai jumpa di kultum 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 selanjutnya